Ketika melihat kucing mencakar perabotan rumah, itu adalah hal yang sangat menyebalkan. Karena membuat perabotan rumahmu rusak, namun kamu tidak bisa langsung memarahinya begitu saja. Karena kucing tidak akan mengerti apa yang kamu maksud. Biasanya kucing akan melakukan hal tersebut untuk memberitahu bahwa itu wilayahnya. Kamu perlu melakukan adaptasi secara perlahan agar kucingmu berhenti melakukan hal tersebut. Di sini kamu sangat berperan penting untuk membantu kucing dalam menghentikan kebiasaannya. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Di bawah ini 5 cara menjaga kucing mencakar dan menggaruk perabotan rumah. Tonton sampai selesai ya, agar kamu makin memahami kucingmu. 1. Lindungi barang dari cakaran Kamu bisa melindungi barang yang mudah pecah dengan vinil. Hal ini dapat mencegah kucingmu merusak perabotan dengan langsung. Vinil sangat berguna untuk melindungi barang perabotanmu. 2. Jadwal bermain Kamu harus sering mengajak bermain kucingmu untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika kamu mengajaknya bermain, maka dia tidak akan mencakar barang perabotanmu. Beri mainan dia yang tidak mudah pecah atau rusak, agar tetap enjoy saat bermain. 3. Semprot aroma cakar Cara ini sangat ampuh dilakukan agar kucing tidak mencakar perabotan rumahmu lagi. Ketika kucing sudah mencium aroma cakarnya menempel, maka dia tidak akan mengulang cakaran itu lagi. 4. Beri penghargaan dan ketegasan Kamu bisa memarahi si kucing bila dia tetap mencakar barang-barang di rumah selain secret post yang telah kamu sediakan. Mengejutkan si kucing dengan bunyi keras seperti ingin mengusirnya atau tepukan tangan. Lalu meninggalkannya biasanya dapat dimengerti si kucing kalau perbuatannya itu salah. 5. Sediakan tiang garukan Agar kucingmu tidak mencakar perabotan dengan sembarangan, maka kamu perlu menyediakan tiang khusus untuk dia mencakar. Agar tidak ada benda lain jadi korbannya. Beberapa cara tadi bisa kalian lakukan untuk menjegah kucing mencakar perabotan rumah. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan nantikan video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi!